Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Tepuk tangan dulu buat kedua narasumber kita kali ini Luar biasa Kan udah disitu soalnya Di kamera gak ada nih Ini udah beda acara, di uploadnya juga beda Soalnya Mas Mudi terlalu netral Jadi gak usah lah Kita fokus kedua Ya gue sekolah Jamal Dan sebenernya Sekarang kita agak sedikit beda Kalau kemarin kan gue udah banyak disclaimer Tentang ketersinggungan Karena kan komedian ini Pengen masuk politik, cuman takut Takut tersinggung pendukungnya Nah takut di Borgol Gitu Ya gitu lah kita takut lah Takut dituduh narkoba Ada temen kita dituduh narkoba Lu lebih takut mana dituduh narkoba Narkoba apa gak lucu Oh Mending gak lucu pasti lah Iya Kalau lucu karena narkoba buat apa Aduh Gitu Jadi Sekarang biar agak rame Gue pengen ngajak Temen gue yang kemarin Yang sempat viral tuh di upload Di mana-mana Karena mulutnya Reset juga nih Jadi gue pengen berdua aja Kita ngobrol-ngobrolnya Oke Apa ya Ada Aji Kritik DPR Tepuk tangan Lu rame penonton Iya Gimana sih Tamarin gue lah Ini Iya Iya lah Halo pak guys Halo Bang Rian Halo Bang Rian Iya Kemarin di episode satu aku omongin Bang Rian Oh iya bener Lu ngomongin apa kemarin Iya gak pinter Aduh Aduh Kalau Hamed Befaldo Oh iya bener Karena kan sebelumnya Di periode sebelumnya kan Iya Mereka Aduh Bersih tegang Bersih tegang Berantem terus ya kan Sekarang satu partai Sekarang satu partai Tapi bedanya Valdo Maldini lebih sukses Daripada Bang Rian Dapet jabatan langsung Dapet jabatan Bang Rian masih disitu-situ aja Sekarang disuruh Belain giring Niji Eh giring Ganesa deh Iya Udah dikeluarin dari Niji Ini sekarang aku Spesial nih Pakai baju oran Karena temanya kan Pak Anies Jadi Pakai baju ini juga Sekalian aku cosplay Hah? Gue kan Pak Anies bener Kan persija Oran harusnya Kenapa Ijo ya Pak ya Ijo Enggak ini Ini Waduh Waduh Salah ya Kalau terbukti Oh Semua Semua bisa aja terbukti Pakai baju ini Tapi kita berharap Enggak lah Iya Tapi sebenernya Enggak gak nih Ini Kalau semuanya Semua Semua Kalau terbukti Korupsi ya pakai ini Gitu ya Bercanda Semua Bercanda Bercanda teman-teman Gue mau jauhan dikit Kalau dipotong di tiktok Lu doang Gue gak Gue gak ada Bercanda Oh iya iya Enggak Ini ini Aku inian aja Apa Lu pada Bercanda Yang ketakutan gue Kenapa Pak Ges Pak Ges Takut Apalagi kita dong Ini Bang Oh ini baju ini Pak Saya klarifikasi dulu Aku Aku sendiri Silahkan Ini anak muda zaman sekarang Lagi hobi pakai baju ini Pak Soalnya kemarin Yang umur 24 aja Suka nih Pakai baju gitu Ada Ada yang kemarin Koruptor termuda Koruptor termuda Kita anak muda hobi nih Pakai baju-baju gini Takutnya jadi passion ya Iya jadi passion Jadi selera passion Jadi kalau di coffee shop Sekarang trennya pakai baju ini Pakai baju ini Makin pede orang-orang Bang Ari tanggung jawab sini Bang Ini Kaburkan Masa takut Bang Ari Iya 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 Wih lu mau lari-lari juga belakangnya total politik Tetap abang sih yang dipanggil kayaknya Nah ini gue disclaimer dulu Nah ini gue disclaimer dulu Jadi kalau misalkan di video ini Di konten ini ada terjadi masalah Jangan salahkan 100% komikanya ya Iya Tapi karena ada proses editing Iya Di editor Sama produsernya Bang Ari Iya Jadi kalau mau nyerang ke Bang Ari aja silahkan Iya makanya gue mungkin disini kemarin gak nonton ya Gue ulangin lagi Dan kita kalau sebagai komika Nanti ada materi merosting Pak Gies Atau Bang Rian Selesaikannya disini Bang ya Jangan pulang nge-tweet gitu Jangan ya Bang ya Langsung omelin disini Iya Karena saya lagi-lagi Saya masih menyiapkan materi 10 ribu Untuk permintaan maaf ya Saya taruh sini Jadi siap-siap ya teman-teman yang mau tampil ya Tanda tangan minta maaf ya Ini materi ya Kalau ada yang tersinggung Udah gue maafin Yang baru lo nyatin Yang udah lomongin Dan yang akan lo ngomongin Gue udah maafin dulu Wah terima kasih Pak Gies Respect 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 Pak Gies Aman Saya padahal udah takut diomelin loh Omelmu lu kan di Twitter Iya Iya Itu ya pokoknya Kita sudah nyiapin materi 10 ribu Kita mah gampang ya Murah ya Gak usah dibayar juga Kita minta maaf ya Kalau dipus Karena kita penting karir ya Kita disini emang nyari duit aja Gak mau nyari masalah Ya Yaudah ini kita langsung aja kali ya Langsung aja Ini ada Karena bukan kita berdua Kita udah di episode pertama Cuma MC aja Betul Nah di episode kedua ini Yang kita juga masih belum tau Gak ada namanya ya Ini ya Program ya Pokoknya Ini yang pertama Ini komik Dia ini temen aku Dia gak ngerti politik sama sekali Tapi aku jebak tampil disini Iya Biar kena kasus Aku sebel sama dia soalnya Iya Langsung aja dari Bekasi Tepuk tangan buat Erwin Belok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Selamat sore Bang Rian Selamat sore guys Tepuk tangan dulu dong buat dua nada sumber ini Tepuk tangan dulu buat kedua nada sumber ini Nah ini nama saya Erwin Belok Saya dari Bekasi Disuruh gue bahas-bahas soal kayak ginian Aduh Bekasi aja belum bener pak Iya kemarin tuh ya Saya tuh sebenernya bener kata Aji tadi ini Gak ngerti politik saya gak tau apa-apa nih Tapi disuruh ikut sini kan gak apa-apa lah Demi duit kan lumayan Iya saya tuh mendingan Disini tuh tampil disini tuh mendingan gak lucu Daripada gak aman ya Jadi Gita aja Bang Rian nih gue nyari tau kan Narasumber siapa? Bang Rian Ernest gitu Tenang bang aman bang Gak bang aman bang Gue gak tau disapa gue nyari tau Ternyata dia pernah punya grup komedi ya Sama Bang Panji Sama Bang Valdo Maldini Namanya Pulang Perang gitu Di grup komedi itu Jadi Bang Valdo Maldini setup Panji Panjlan Bang Rian ganteng Udah Modalnya gitu aja udah ganteng aja Ganteng aja Bang Rian mah Tuh kan aman bang Gue mah aman bang Tenang bang Terus Pak guys Siapa sih gak kenal pak guys kan Namanya just sering disebut-sebut youtuber kan Siang guys gitu Pak Yang penting aman Yang penting aman Yang penting aman Yang penting aman Gue gak berani ngomong macam-macam Bang Sama apa guys Takut gak boleh masuk ancol Gue udah membeli ke Dufan saya pak Aman pak Satu lagi tadi siapa? Oh Pak Adi Pak Adi Ngamatin politikan ya Gak ngamatin stand up ya Jangan pak Terima kasih pak Gak aman Bekasi Tapi saya lebih di kabupaten ya pak Di kabupaten Bekasi Tapi sama aja Bu Neneng waktu itu ya Udah Udah Jangan lah Iya Kita bahas yang ringan-ringan aja dulu ya Kapas Kenapa kapas ringan? Gak gak Tadi aja ngomongin soal koruptor yang Termuda itu ya Masih muda Cewek cantik Megang duit satu miliar Aduh Di tempat saya itu cewek cantik Umur 24 tahun Paling masih jajan boba Iya Itu udah megang duit satu miliar Kalau dibeliin boba itu Dia bisa bikin kolom boba itu Ada anak kecil kolom bola Kan mandi bola Dia bisa mandi boba itu Bukan main tiktok yang bener Dia main politik Aduh Kacau juga tuh dia Namanya siapa? Gitu dah Terus Ini temanya adalah Pembal Eh apa sih Bentar ya Temanya Berbalas sindiran Di ibu kota Yang lagi sindiran-sindiran Itu panis Sama Bang Giring Giring manggil abang Apa bapak sih? Bro 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 Giring ya? Iya Karena kalau lagi nonton konser Manggil bang bang Bukan pak pak Manggil Bang Giring Dia tuh berbalas sindiran-sindiran Di sosmed Ya Sini sindiran di sosmed ya Mau sindiran mana disini Amankan ya Bener pak Saya takut Gak ngerti politik Terus Ini dibikin temanya gitu kan Pak Anies Pak Anies ngomongin Giring diserang Giring Pak Giring Pak Giring Bang Giring ngomongin Anies Diserang Pak Anies Gue disini disini ngomongin dua-duanya Diserang dua-duanya bang gue Anjir Tapi gak apa-apa lah Demi total politik Tepetan buat total politik Gitu Terus gue cari beritanya kan Karena gak tau kan Jadi nyari tau nih Soal Cari aja di Google Anies versus Giring Gue nongongin semua tuh Panas Makin panas Makin panas Apanya yang panas Kata gue biasa-biasa aja Beritanya gak nyampe Bekasi Bekasi sibuk sama itu Jadi gak panas-panas banget Gue cari di Youtube Panas-panas Terus ada yang lagi panas itu Yang Formula E ya Kata Formula E datang disitu Masuk Ke lubang Terus ngeliat kambing Cuma orang ngeliat kambing Doang dibahas ngapain sih Di Bekasi masih banyak orang Ngeliat kambing gak diomongin Disini kenapa jadi panas Yang bikin panas Sebenernya kita-kita ini nih Kayak gue dibikin panas nih disini Takut gue Iya Terus nonton di total politik Yang minta temenya Pak Anies itu Ditanya tuh sama Gimana tanggapannya soal Orang yang masuk kubangan No comment Pak Anies Kan berarti yaudah ya Ini ngapain kita bahas-bahas disini Pak Anies aja no comment Udah kita skip aja materi itu No comment No comment No comment Jelas ya Iya lagi Daripada bikin-bikin kayak gitu Mendingan bikin orang-orang Yang gak mampu Pak Kayak saya ini Saya ini orang miskin Seorang miskin Bikinnya orang-orang yang susah Tau Beda rumah ya Ini itu bridging Pak Itu namanya bridging tuh Yang nantinya udah kita skip aja Kita langsung ngomongin Beda rumah Nah bikinnya tuh orang-orang kayak gitu Pak Orang miskinnya rumahnya masih jelek Masa yang mikirin Program TV kan Terusnya kita-kita nih Kita ada Kalian Bapak-bapak Beliau-beliau Itulah Maksud saya itu tadi Yang mikirin tuh Para penjabat-penjabat Terusnya Orang-orang atas Mikirin Rakyat-rakyat kecil yang rumahnya masih jelek Bukan Dari program TV Soalnya di bedah rumah itu Saya seneng sama acara bedah rumah Respect Karena dia ngebantu orang-orang miskin Buat Ngebedah rumahnya biar jadi bagus Tapi menurut saya tuh Bedah rumah tuh banyak dramanya Banyak dramanya Lu mau Maksud gue Kalau mau bantu orang Bantu aja Jangan dibikin nangis mulu Itu orang miskin Di bedah rumah orang miskin Dibikin nangis mulu Banyak dramanya Jadi ada Momen gini Hostnya nih Nyamperin ke kampung Yang rumahnya mau dibedah Dateng nih Ke pinggir kali Biasanya tuh Bekerja-bekerja kelas gitu kan Lagi mecahin Batu kali ini Ada bapak-bapak kan Hostnya dateng Bapak permisi Kenal bapak Udin Oh saya sendiri Yang lain pada kemana pak Emang lagi sendiri Ada di kali tuh Bapak lagi ngapain disini Saya lagi mecahin batu Ya ampun Sampai jadi kerikil pak Sampai jadi pasir Buset di blender Di blender kan Disini dramanya dimulai Bapak kerja kayak gini Gajinya berapa Cuma 25 ribu Yang pun emang cukup pak Terus dia langsung nangis Gak cukup Tapi demi keluarga Mau gimana lagi Kenapa dia bisa nangis Karena disorot kamera Biar kelihatan miskin Akhirnya dibantu Coba gak ada kamera Yang nanya Orang biasa ada PRT nih PRT lewat kan Tanya Pak Udin lagi ngapain Cain batu pak Kerja Iya Biar perlu itu gajinya Nanya melu Bantu ini kagak Marah Karena gak ada kamera Kalau ada kamera Langsung nangis dia Sehingga cerita Akhirnya dia ikut nih Ke rumahnya Dia tuh speak-speaknya Mau Apa namanya PKL di kampung itu Dan nginep di rumah Bapak itu kan Selama seminggu lah Si Jose itu Mau pamit Bapak Terima kasih atas Tumpangannya Ini ada sedikit hadiah Buat Bapak Dikasih amplop coklat kan Set dibuka isinya Selamat anda dapat Buda rumah Nangis lagi tuh Cuma baca tulisan doang Itu belum tentu bener tuh Udah nangis aja Nangis lagi Drama mulu Sebelum rumahnya dibedah Rumah lamanya itu dibongkar Sebelum dibedah Rumah lamanya dibongkar Ini ada drama lagi Bongkarnya tuh Bukan dibobok ini enggak Yang pernah nonton mungkin gitu Rumahnya tuh Dari bilik bambu Tiang depannya diikat Pakai tambang Ditarik sampai ambruk Kan drama banget ya Kenapa gak Rubin biasa aja gitu Dan itu kan bahaya Takutnya di dalam rumahnya Ada orang Dikit pakai tambang Ditarik Enggak rubuh Di belakang ada yang narik juga Jadi main tarik tambang Rumahnya udah ambruk Keluarganya diajak jalan-jalan Sambil nunggu rumahnya dibedah Dia itu biasanya ke kolam renang Seneng-seneng lah Dia main air Udah malam ditelepon Bawa pulang keluarganya Rumahnya udah jadi Jalan lah Dinaik mobil Di perjalanan bapak-bapaknya deg-degan Bapak tenang Jangan panik Enggak ini sih habis ngopi Asam lambung pak Terus sampai rumah Ngeliat rumah Ngeliat Turun dari mobil nih Ngeliat depan rumahnya rame Warga nangis lagi Nangis lagi Ini siapa yang meninggal Enggak ada yang meninggal Ini mau lihat rumah bapak Rumahnya nih Rumahnya ditutupin tirai Ya kan Rumahnya ditutupin tirai Tanya bapak masih ingat rumah bapak sebelum dibedah Masih Masih Ini rumah bapak Warga hitung bareng-bareng Satu, dua, tiga Tirai ditarik Nangis lagi Rumahnya kesangkut tirai Rubuh Gak mau tau gue bikin lagi Akhirnya dibikin lagi rumahnya Dia jalan-jalan lagi Jalan ditanya Kita ke kolam renang lagi Iya pak Jalan ke situ Saya gak bisa berenang Request Udah nih Berenang Senang-senang Balik lagi ke rumahnya Bapak Masih ingat rumah bapak Yang tadi itu Saya gak sempat lihat gitu Ya udah ini rumah bapak Masih ditutup tirai Bagi itu Baleng-baleng Satu, dua, tiga Tirai dibuka Bus Nangis Sampai sujud-sujud Alhamdulillah Wajar Nangis Senang kan Rumahnya bagus Mau masuk ke rumah Dia kasih kunci Bapak Selamat ini rumah bapak Masuk tuh ke ruang tamu Nangis lagi Nenai TV Kulkas Kibas angin Gue bayar listriknya Gimana Mikirin listrik Udah aja nih Kepatin aja dulu Rumah lo Ini Ruang tamu Ruang tamu bapak Bagus kan Bagus Kemarin saya Kalau tidur disini Di ruang tamu Saya gak punya kamar Ya jangan gitu pak Sekarang bapak udah punya kamar Dibawa ke kamar kan Nangis lagi tuh Nenai sepria juventus Gue AC Milan Nangis mulu Dia pak cobain Sini kasurnya empuk kan Empuk Terus dia nangis lagi Kenapa pak Saya kemarin Ini mohon maaf nih Ditanya bapak Kemarin kalau buang air Dimana Kalau bokel Saya masih di kebon Ya ampun Kasian banget Liat dong pak sekarang Pintu dibuka Tuh pak kebonnya subur Kotorannya bagus Sekitar dari saya Erwin Blot Thank you Goke Itu Erwin Blot Jadi Erwin Blot tuh sebenernya Dia menyindir Kalau ada kamera Action Itu kan sama kayak Politisi-politisi sekarang Gitu Maksudnya Kalau ada kamera Bener Kalau ada kamera Langsung Action Langsung ada yang Kecebur tadi Tanah Coba kalau gak ada kamera Paling diomelin warga Tong jangan main di rawa Gitu Jangan main di gusuran Gitu Tapi gokil ya Meskipun saling sindir-sindir Di sosmed Sama-sama jeblos ya Mereka Waduh Waduh Pak Gies Pak Gies Pak Gies Pak Anies juga pernah dong Manusiawi Manusiawi semua juga pernah Aku pernah juga Saya juga pernah pak Waktu kecil Jeblos Ini tadi aku juga Ini bang Dengar Aku kan di awal-awal Tadi sempat masuk Kata Bang Rian Ernest PSI gak anti Formula E ya Oh iya Nah itu kemarin Yang ke Formula E ngapain Oh Iya Emang gak briefing Gak ngobrol bareng gitu Akrab gak sini Bang Rian Nama Bang Giring Kok bisa beda gini pendapatnya Kayaknya gara-gara sebelah Pak Gies aja Takut-takut Takut dibentak Iya Iya Makanya Itu lucu lah Sindir-sindiran gitu Bagus sih Menarik ini Apa namanya Anak-anak muda tuh Pengen tau Apa sih yang terjadi Di politik ini Luar biasa Iya Kemarin juga Ganyak berita-berita lucu tuh Ini aku pengen nanya Bang Rian Ernest nih Ini terserah Bang Rian Ernest Bang Rian Ernest Mau nanggapinnya serius Atau bercanda Tapi si penonton di rumah Pasti ngarepinnya lucu ya Iya karena ini kan Udah beda acara Ini pengennya lucu-lucu Pengennya lucu Tapi kalau gue jawab gak lucu Gak apa-apa kan Gak apa-apa Karena ganteng Iya Ini Privilege Privilege Ya Apa Apa Ji Ini Bang Jadi ada Soal sindir-sindiran Pak Anies Dan Bro Giring Jadi aku ngeliat ada konten kreator nih Dia nyanyi lagu Niji Terus diusir Pak Anies Gimana pendapat Gimana Gimana pendapat Rame tuh Rame tuh Iya lagi rame Mau dijawab langsung sama konten kreatornya Ini ada dua nih pelakunya nih Gimana Lu kan jago bikin beat-beat Bang Rian Ini ditanya yang Bang Rian Ya saya pikir Bagus ya Menciptakan noise Menciptakan noise lah Oke Orang jadi kepo kan Iya ada apa-apa Iya ada apa-apa Sambil Pansos 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 Walaupun yang di konten itu suaranya gak merdu Oh berarti yang di caption Pak Anies yang suaranya sumbang itu mereka Iya Gitu Udah capek-capek Bayarin Niji Nembak Kagak salah Nembak Buang-buang anggaran tuh Bagi Niji Aman kan gue tadi aman kan Aman Aman Gimana tadi tanggapan Buat Bang Rian Yang pasti sih Gua liat Gua periksa-periksa Gua pertimbangkan Dia aman semua Lu masih tetap paling gak aman Openingnya sama bajunya Lu kurang aman Aman lah Bang Bantu Bantu lah Bang Nanti kita ngobrol abis ini lah Bantu lah Lai Nah kalau buat Pak Ges sendiri Gimana tadi Iya Pak Apakah tersinggung dengan Dipanggilkan Bapak Iya Pak Karena nama Bapak loh itu Pak Yang mana nih Yang nama Nama tadi Pak Masa Bapak terkenal di Youtuber Jadi gini Jadi gini Waktu itu Awal-awal Rian Ernest Rian Ernest Rame Di TV Soal reklamasi Ancol Soal reklamasi Ancol Rame Padahal itu reklamasi Dari 2008 Lantas demo lah Di Ancol berkali-kali Tentang reklamasi Yang lucunya Pada saat di demo itu Yang ditulis Nama gua Di Salifah Apa yang terjadi Ketika rompongan itu demo Datang Terus orang Pak gimana nih Pak Ini demo tiap hari Tolong kalian Tambahin micnya Sama speakernya Yang gede Biar nyampe Ke balai kota Para pendemo itu Nanya ke anak-anak Lanjung priu Kena demo ancol Percuma Ada Bang Ke Salifah Di situ Sampai gigi lu Kering juga Gak ada berapa-apaan Jadi kalau yang Kayak gini doang Ya biasa-biasa aja Biasa santai lah Pak Aman-aman Yang kagaman Lu Lu lagi emang nih Syukurin lu Duh gimana nih Bang Bondok Aku udah aku Udah bener Nur Afifah aja Tadi Iya sih Harusnya ditahan ya Jiwa komedi ini ya Ya udah kita langsung aja nih Ke komik selanjutnya nih Aku mau kabur nih Jangan lupa 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 Jangan lupa